Intro Bapak Manoj Punjabi Kami juga menang ke depan VP Theater Development IMAX of Asia Pacific Bapak Pritham Daniel Also the Division Head of Communications and Brand Cinema 21 Miss Dewinta Hutagawal untuk maju ke depan Of course, the Director of Badarawi di Desa Menari Bapak Imo Sambul Kita panggilkan juga Aulia Sara yang berperan sebagai Badarawi Maudi Efrosina yang berperan sebagai Mila Claresta Taufan yang berperan sebagai Rati Dan penulis skenario Badarawi di Desa Menari Bapak Ibu Lele Layla Iqbar Sulaiman yang berperan sebagai Jito And last but not least Amin yang berperan sebagai Bang Buyur Untuk maju ke depan Sekali lagi tepuk tangannya untuk Creator Setcast Di Balik Badarawi di Desa Menari First Film for IMAX in Southeast Asia Dengan hormat Bapak Manoj Kami persilahkan Bapak untuk membuka acara press conference pada sore hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Terima kasih Terima kasih teman-teman media Para fans Semuanya yang ada disini Terima kasih Sudah hadir launching trailer Badarawi di Desa Penari Saya ingin ucapkan terima kasih Saya ingin ucapkan terima kasih Supradara kita Kimo Terima kasih teman-teman And all cast Lele Selamat Semuanya All the best Terima kasih teman-teman Saya ingin ucapkan terima kasih Di Made for IMAX yang pertama di Southeast Asia Asia Tenggara Dan juga Nanti akan dijelaskan oleh tiap IMAX Beritahu Beritahu bahwa Di dunia tahun ini Hanya ada 4 film Made for IMAX Am I right? 4 movies that made for IMAX Salah satunya Badarawi di Desa Penari Yang tiga lagi adalah Dune dan lain-lain yang akan dijelaskan Jadi ini Sangat membanggakan Film Indonesia Produk Indonesia Yang kita layak menjadi Film made for IMAX Mudah-mudahan experience ini Kita akan nikmati Di bulan kembara nanti Dan Membanggakan Film nasional Dari segi berkualitas Kita bisa bersaing Bayangkan 4 film Yang made for IMAX Salah satunya Badarawi di Desa Penari Itu aja dari saya Sekali lagi Terima kasih IMAX Pritam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan We want to make this Huge Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Manos Itu pake tangan dulu Untuk Pak Manos And thank you so much Pak Manos Let's hear more About film for IMAX program From Mr. Pritam Daniel As the TV Theater development Of IMAX Asia Pacific Am I right? Yeah Asia Pacific Except China Japan But everything else Asia Pacific Thank you Selamat datang Welcome to Indonesia Please You have the floor I will translate For you You translate Okay great Thank you Firstly Super excited To be here Our first collaboration With MD Pictures On this epic movie And I'm Over the top excited To be here With you all today You know Film for IMAX Is a big deal Like Manoj said There are only 4 films That is Film for IMAX And And Three of which Is Hollywood content So this is the only Non-Hollywood film In our lineup Which is Film for IMAX In that sense Film for IMAX So a few sentences About what film For IMAX Really means It's a program Where IMAX Works with The movie Producers And the directors To make A movie That is Fit for an IMAX Canvas As you know Most of the auditorium Is designed For IMAX And the movie Is kind of Bespoke For the screen That it's designed For Okay Jadi sedikit Tentang film For IMAX Adalah sebuah program Yang dikembalkan Sebuah kemitraan Yang eksklusif Antara IMAX Dengan production house Dan juga Sutradara-sutradara Terkemuka Dan juga Kamera-kamera Producent kamera Terkemuka Untuk memenuhi permintaan Dimana Seperti dilihat Auditorium ini Sudah dibentuk Dibangun Sesuai dengan Ukuran IMAX Dan ini Adalah sebuah kemitraan Yang eksklusif Dengan Para production Beberapa produser Dan sutradara Anyway Finally Just want to thank Partner Cinema 21 Who expanded Network of IMAX Screens in this country To about 20 screens And without Who support You know We couldn't have been here Today Saya juga Mengucapkan terima kasih Kepada partner Cinema 21 Dengan kerjasama yang baik Akhirnya Nanti akan ada Layar IMAX Di Indonesia Sampai dengan 20 layar And finally A shout out To my colleagues Christopher Tillman And Richard And Craig Who kind of worked With MD Pictures And myself To make this happen So They're back in LA So thanks to those guys As well I want to say hi I want to say hi To my partner Partner I want to say hi Christopher Tillman Craig Dan Walt Dan juga Richard Sebagian ada di Los Angeles Tidak bisa hadir Di tempat ini Tapi mereka Yang bekerja Bersama dengan MD Pictures Untuk mewujudkan Film for IMAX Badarauhi Finally This movie This movie Puts Indonesia On a global Platform And a recognition And this I think Everyone in Indonesia Should be proud Of this film And the way It's being released Which is Pushing boundaries That no one has done Before So Film ini Adalah Merupakan Sebuah Kebanggaan Dan saya Juga berharap Bahwa Orang-orang Indonesia Juga bisa Bangga Dengan adanya Film for IMAX Ini Dan ini Adalah Sebuah Statement Dimana Film Indonesia Ini Sudah Semakin Naik Tingkat Lagi Dan Membawa Indonesia Lebih Maju Di Peta Perfilman Dunia Itu Mr. Pritha Terima kasih Oke Terima kasih Berikan tepuk tangan For Mr. Pritham All the way From India Flying in for today Oke Berikutnya Ibu Dewinta Silahkan Menyapa teman-teman media Dan juga tamu-tamu Pada sore hari ini Mari persilahkan Oke Terima kasih Astrid Selamat sore Rekan-rekan media Pak Manoj Pritham Mas Kimo Dan teman-teman Kes yang luar biasa Tadi sudah Banyak disampaikan oleh Pak Manoj Dan juga Pak Pritham Mungkin Dari Cinema 21 Saya Mewakili Manajemen Dan juga keluarga besar Cinema 21 Sekali lagi Ijinkan untuk Say a huge Big heartiest Congratulations Pak Manoj Keren banget Maksudnya As a Exhibitors And as a Indonesian Like Pritham Z Ini benar-benar Membuat film Indonesia Dilihat Di negara lain Right First Film for IMAX Itu Luar biasa sekali Tadi sempat Ngobrol juga Dengan Mas Kimo Dan teman-teman Bahwa Dari sisi Kameranya Itu memang Sudah betul-betul Semua certified For IMAX Semuanya bagus Otomatis Kualitasnya juga Definitely Luar biasa Jadi Selamat sekali lagi For IMAX as well And also Pak Manoj Dan Ini kita tayangkan Di lebaran Seperti yang Teman-teman ketahui Cinema 21 Selalu berkomitmen Untuk memberikan Konten-konten film Yang Bagus-bagus Dan Kalau lebaran itu kan Silaturahmi Bersama keluarga Bersama teman Bersama sahabat Jadi nanti Datanglah Menonton Badara Wih Desa Penari Yang tayang akan lebaran Dan saya mau kasih Mungkin ada yang Belum hafal Jadi Tadi Pak Pritham juga Sempat bilang Nanti akan ada 20 Tapi Akan berprogres Kapan Mungkin teman-teman media Nanti bertanya Tunggu tanggal mainnya Pasti akan diinfokan Tapi untuk sekarang Untuk di IMAX Teman-teman itu Bisa tonton Badara Wih Di IMAX with Lazer Ada beberapa Catat ya Gandaria City IMAX Kelapa Gading IMAX Margo City IMAX The Park Semarang IMAX Sumarekon Mall Bandung IMAX Yang baru saja dibuka Bintaro Exchange 2 IMAX Baru lagi yang IMAX yang Biasa Tadi IMAX with Lazer Sumarekon Mall Serpong IMAX Sumarekon Mall Bekasi IMAX The Breeze IMAX Pakuon Mall IMAX Tunjungan 5 IMAX Di Surabaya Daily Park IMAX Di Medan Dan juga Aeon Mall Sentul City IMAX Jadi total 13 Ini akan Betul-betul Jadi film yang ditunggu-tunggu Ya Pak Manoj Semoga Kesuksesannya Bisa melebihi KKN yang pertama Amin Itu harapan kita semua Mungkin Sekali lagi Selamat Saya rasa ini selamatnya Bukan cuma untuk Pak Manoj dan tim Tapi selamat untuk Masyarakat Indonesia Bahwa Even though Pandemic baru Aja lewat Tapi film Indonesia Sudah Kemana-mana ya Pak Dan itu Luar biasa sekali Sebagai manusia Indonesia Masyarakat Indonesia Kita harus bangga Mungkin itu dari saya Astrid Thank you so much Thank you so much Ibu Dewinta Ibu Dewinta Division Head of Communications and Grand Cinema 21 And now Let's hear from the director's point of view The first director film for IMAX Di Southeast Asia Bapak Kimo Istanbul Kami persilakan Assalamualaikum guys Terima kasih teman-teman Media udah datang Untuk menyaksikan Our first Film for IMAX Di Southeast Asia ini Semoga Nanti pada saat tayang Kalian mau Merasakan full experience Dari Nonton cerita Dari Simple Man Menemba Daraway ini Paling Asik sih Di Di IMAX Karena memang Film ini kita design Dari awal Dari pre-production Kita sudah Mengadakan komunikasi Dengan pihak IMAX Kita Secara teknikal Gimana Dan Semua kita Pelajari Dan Alhamdulillah kita bisa Mencapai hal tersebut Bismillah lah Nanti Lebaran Ini Kalian bisa Experience Yang full banget Itu di IMAX Theater Jadi Dengan itu ya Saya terima kasih sekali Pak Manoj Dan juga Semua dari pihak IMAX Dan juga 21 Yang memberikan Ruang Untuk Filmmaker-filmmaker Indonesia Yang bisa untuk berkreasi Mendapatkan sebuah platform Yang lumayan Apa Dibanggakan Kalau di dunia perfilmen Yaitu IMAX Jadi Terima kasih Selalu buat Itu Oke guys ya Semoga Semoga Kalian Semangat Dan bisa nonton ini Di layar IMAX Begitu nanti Di Lebaran 2024 Terima kasih Mas Kimo Tepuk tangannya Terus terdiri kita Sekarang kita ke penulis skenario Mbak Lele Ini penulis skenario Film for IMAX Silahkan Mbak Lele Selamat sore Assalamualaikum Teman-teman Semuanya Aku tadi Ternangangangangang Kayaknya dua kali Gak cukup Saya mau nonton lagi Jadi Terima kasih So much Pak Manoj Pak Kimo Dari IMAX Team XX1 Ini Beyond Dari yang saya bayangkan Di kertas Jadi kayak Happy banget Saya masih merinding Saya gak sabar Lebaran Jadi kayak Pengen cepat-cepat lebaran Dan Semoga Abis itu Film ini Bukan cuma Ngasih experience Tapi abis itu Bikin kalian pengen nonton Sampai berkali-kali Sama kayak tadi Kita nonton Kayaknya dua kali Gak cukup gak sih Kayak boleh gak sih Nanti kita tayangin lagi Boleh Jadi kayak Di play lagi Jadi happy banget Ini Kebanggaan Buat kita semua Bismillah Lebih besar Daripada KKN Terima kasih Mbak Lele Kemudian mari kita dengar Dari Aulia Sara Pemeran Badara Wih Tepuk tangannya Mbak Lele Halo Selamat sore semuanya Terima kasih Sudah hadir ya Aku masih Sudah berdekat Terima kasih Terima kasih Buat supportnya Tadi juga Pertama kali Untuk aku lihat Trailernya Dan posternya juga Bagus sekali Dan aku Dan aku merasa Dan aku merasa Bangga Sekali Bisa Ada di Bagian dari Film Badara Wih di Desa Penari Terima kasih Pak Manoj Mas Kimo Untuk kesempatannya Aku masih ada Disini lagi Oh iya Untuk Dari pihak IMAX Dan juga 21 Thank you so much Untuk opportunity-nya Untuk kolaborasinya juga Semoga Dengan adanya IMAX Badara Wih di Desa Penari ini Kalian juga Bisa merasakan Experience yang baru Terus juga Lebih happy lagi Amir Lebih puas lagi Dan juga Semua pertanyaan-pertanyaan Kalian Dari KKN yang kemarin Disini Nanti akan terjawab Semuanya Terima kasih Thank you Alia Wah Sampai terharu Saya dengar kamu jawab Ikut terharu Silahkan Maudie Yang berperan Sebagainilah Oke Selamat sore semuanya Terima kasih Sudah hadir Sore hari ini Sudah menyempatkan waktu Aku Juga mau berterima kasih Sama Pak Manoj Nas Kimo Tim AMX Dan juga 21 Yang sudah memberikan kesempatan Besar banget Buat aku Untuk bergabung disini Sangat Bangga Pastinya Karena Balik lagi ini Salah satu film Film pertama Bakal yang Film for IMAX Jadi Pasti bangga banget Kita semua Karena dari proses syuting Juga udah berasa Bedanya Capeknya juga berasa Semuanya Kita lakukan Dengan totalitas Dengan sepenuh hati Semoga Nanti pada saat lebaran Apa yang kami Sampaikan Bisa Tersampaikan dengan baik Tersampaikan dengan baik Ke hati Kita semua juga Para penonton Semua juga Mungkin apa yang udah Diomongin Apa yang mau aku omongin Tadi juga udah banyak Diomongin sama Yang lain semua Jadi aku cuma mau berharap Kita nonton sama-sama Pada saat lebaran nanti Dan semoga suka Bisa ditonton-tonton lagi Dan semoga ini bisa Jadi film yang jauh Lebih baik dari sebelumnya Kita berharap sama-sama Kita berharap sama-sama Tentang kembali Terima kasih Thank you Maudie Saya minta tolong Di oper Mikrofon yang kemas Ami Mbak Buyut Silahkan Mbak Buyut Menyapa teman-teman media Selamat sore Assalamualaikum semuanya Apa ya Ya Pak D First thing first Pasti saya So thankful Buat Buat MD Entertainment Dan segenap Yang ada disana Pak Manoj Dan Pak Kimo Dan juga All the assemble case-nya So proud and loud Dia part of this Apa ya Prestitious project ya Terus bisa So it's gonna be my first Also bisa Ada Appear di IMAX juga Walaupun penampilan saya Wow Bakal pujutan sekali ya Tapi beneran Bangga banget Pokoknya Jujur ya The visual It was Enchanting gitu Udah kayak Mismerizing Itu kayak Wow Angle kameranya Pengambilannya So it was the next level For munition Movie Or cinema ya Kayak Sumpah Apa ya Gak sabar Beneran Agak Tadi agak Lebih Saya cuma kayak Beyond Speechless Karena baru ngeliat IMAX Film Indonesia Seperti itu eksekusinya Yang pasti Thank you juga Untuk yang buat Projek kolaboratifnya Bersama Bismillah Tidak ada Itu aja Thank you Thank you Amin Boleh langsung ke Klaresta Taufan Yang berperan sebagai Nanti Silahkan Halo semuanya Saya terkenal Aku Klaresta Taufan Yang berperan sebagai Nanti Pertama Saya mau terima kasih Dulu Pak Manoj IMAX Dan juga IMAX Aku selalu bilang I always have A high expectation On this project Dan lagi dan lagi Di setiap ada Perilisan Bister baru Poster baru It's always Beyond my expectation Tadi Tadi selalu Melebihi ekspektasiku Yang dimana Dari awalkun Aku punya ekspektasi Yang tinggi Begitu tadi Menonton disana Dengan IMAX Jujur Keren banget Dari tadi Aku kayak Menahan Dia kan banget Tadi kayak Keren banget Keren banget Jadi kayak Mempromosikan film sendiri Tapi beneran I'm so happy About the poster And teaser Semoga Dengan adanya IMAX ini Bisa Melebihi Ekspektasi Dari Tonton Bisa sampai Ke hati Kalian semua Bisa merasakan Full experience Of this movie Yang kita udah Buat dengan Sepenuh hati Dengan Yes Pro team Semua yang Sudah Terhasil Terima kasih Thank you Thank you Keren Silahkan Iqbal Sulaiman Yang berperan Sebagai Jito Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Semuanya Pertama-tama Saya mau Mengucapkan terima kasih Banget sama Pak Kim Pak Manoj Dan juga IMAX Sudah mempercayakan Saya untuk Berkarya bersama Dan Saya terharu Teman-teman Karena Kita yang menjalani Prosesnya pun Kita mengerjakan ini Sepenuh hati Dan sungguh-sungguh Dan kita yakin Bahwa Karya yang kita buat ini Yang terbaik buat kita Dan juga buat semua orang Bahkan untuk bangsa ini Mungkin Yang pasti Ketika Tadi nonton Di IMAX ini Berasanya Lagi Dekat sama Bada Rawuhi Jadi nanti teman-teman Kalau nonton di IMAX Hati-hati Nanti pulangnya Nanti bisa bawa Bada Rawuhi Kayaknya Jadi ya Kalau dari Iqbal sendiri Alhamdulillah banget Dan terima kasih banget Buat Allah Atas kesempatan kali ini Dan semoga Kita masih bisa terus Berkarya buat bangsa ini Dengan karya yang terbaik Amin Terima kasih Terima kasih There you have it Everyone You have listened From the Creators and Cast Sudah menyampaikan Creators and Cast Pandangan mereka Dan sudah menyapa Teman-teman media Kita akan langsung Buka ruangan Untuk tanya-jawab Kami persilakan Untuk penanya pertama Yes mbak Silahkan Mungkin mohon maaf Micnya agak Cuman dua Jadi saya agak Kemana-mana Boleh disebutkan Nama dan dari media Apa ya Oke Halo Selamat sore semuanya Saya Virgi Dari media Void Pengen tanya Ke Pak Manos Kira-kira Ada gak sih Perlakuan yang Berbeda Untuk Film Bandara Uwi Untuk tayang Di layar IMAX ini Terus Apa sih bedanya Sama nanti Tayangan di Meoskop Biasa Dan di IMAX Terus yang kedua Boleh dong Pak Dispil berapa budget Untuk upgrade Di layar IMAX ini Terima kasih Terima kasih Jadi gini IMAX IMAX Ada beberapa versi Kategori IMAX Maksudnya Tadi Empat film Dune 2 Made for IMAX Joker Yang akan Release Dan Venom Terus yang Satu lagi Ini Bandara Jadi Empat film Made for IMAX Ada banyak film Yang main di IMAX Previously Minggu lalu Sebelum Dune Misalnya Ada banyak film Yang main di IMAX Itu Converted Kalau convert Sama made Secara Technical Aspeknya Very big difference Jadi Bayangkan saja Di dunia Hanya 4 film Made for IMAX Jadi Requirementnya Posisinya Approvalnya Speknya Itu Harus sesuai Dengan Sesuai Dengan Spesifikasi IMAX I was telling That Because It is Made for IMAX The Technical Aspect Is More Complicated Otherwise The other Movie They just Convert It's I will translate I'm here All good I think Also One of the key Things Is The movie Shot On IMAX Certified Cameras Which Is not The case With Most Other Films Jadi Salah satu Hal yang Kalian Jadi Sekalian Saya juga Mau Jadi Film Kalau ini Kameranya Certified By IMAX Ada 7-8 Kategori Kamera Yang certified Jadi Itu Yang nanti Masyarakat Yang nonton Di IMAX Bisa Merasakan Bedanya Aspect Ratio Dan lain-lain Very technical Saya gak mau Terlalu Technical Nanti bisa Lebih detail Lagi Jadi Intinya Kita akan Merasakan Wide screen Depthnya Full screen Kalau di Layar lain Experiencenya Beda banget Soundnya Beda banget Itu bedanya Conversion To IMAX And made For IMAX Jadi Itu yang jadi Kebanggaan kita Film Indonesia Satu Dari Empat Itu Film Indonesia Made For IMAX Full screen So When We release For IMAX It goes Full screen If That is The big difference Oke Mau ditambahkan Mas Kim Apaan pak Oke Kita akan Ke penanyaan berikutnya Selamat sore Sebelumnya Terima kasih Berdaruhi di Indonesia Menari Akhirnya Tayang di IMAX Selamat Buat pak Ini sebuah Kejutan sih Sebenarnya Wow Di industri Kebunan Indonesia Pertanyaannya Apa yang Pertimuan pak Manus Akhirnya Memilih Untuk Kita tayang Untuk IMAX Terus Apakah Ini Menciptakan Kultur Baru Nonton Indonesia Bahwa IMAX Ini Sebagus Ini Sebagus Pasar Di Indonesia Masih Biasa Berdasar Terus Terus Pengen Tahu Kesan Para Pemain Yang Akhirnya Ini IMAX Ini Akhirnya Pride Buat para Aktur Terima kasih Jadi Pertimbangannya Masalah Budget Belum Nanti Saya Tidak berani Jawab Karena Saya Tidak berani Lihat Berapa Biayanya Serem Yang Termahal Yang Dipernah Buat Jadi Kalau Budget Bagi Saya Harus Mahal Itu Terbaik Tapi Harus Keluar Budget Sesuai Apa Yang Kita Mau Itu Penting Sekali Dan Ini Kali Saya Lembada Rawi Layak Mendapat IMAX Made For IMAX Ini That's Why We Did Dan Gak Mudah Minta Clarifikas Minta Approval From IMAX Harus Meyakinkan Itulah We have To convince IMAX To be Qualified For IMAX So But At The end Is Mutual So Tadi Pertimbangannya Sangat Sederhana Bagi saya Menaikan Mutu Film Indonesia Jadi Bagi saya Kalau mau Konversi Gampang Banget Awalnya Pembicaranya Konversi Waktu saya Ke Amerika Saya Baga Ini Konversi Saya Baga Enggak Saya Baga Mereka Bila Kita Ngomong Sama Management Saya Maunya Bukan Konversi Saya Mau Made For IMAX Balik Jakarta Ngomong Sama Kimo Kita Harus Made For IMAX Wow Oke Dan Mereka Approval Pake Sutradara Bicara Sama Kameramen DOP Bahwa Ini Layak Atau Tidak Mereka Ngerti Atau Tidak Mereka Sanggup Atau Tidak Made For IMAX Jadi Prosesnya Bukan Hanya Budgetnya Tinggi Punya Kemampuan Atau Tidak Dan Saya Puas Mereka Punya Kemampuan Dari sutradara Dan Petrik DOP Kita Nah Itu Sangat Mereka Sangat Ngobrol Banyak Sama Tim Jadi Bagi Saya Menaikan Standar Film Indonesia Ayo Nih Kita Mau Film Indonesia Levelnya Naik Dan Ini Drama Horror Bagi Saya Bukan Horror Drama 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 Experience IMAX Dapat Banyak Jadi Itu Intinya Ayo Kita Sama Sama Naikkan Standar Film Indonesia Itu Sampel Men Oke Tidak Tidak Di Atas Ada Tebal Oke Thank you Mbak Manos Kita tadi ada pertanyaan juga Ke cast Mungkin mau bergantian menjawab Mungkin dari Badaruhi Perasaannya Sangat Happy Campur Aduk ya Karena Dari Proses Shooting Aja Rasanya Beda Daripada Shooting Yang Lain Ya Kayak Misalnya Di set Aku Sering Banget Lihat Mas Kimo Sama Patrick Di Obi Gita Itu Discuss Terus Di monitornya Mas Kimo Ada TV Yang Super Gede Big Screen Dan Maksudnya Ini Pengalaman Baru Aku Selama Shooting Semangat Beda Daripada Film Film Sebelumnya Dan Bangga Sudah Pasti Karena Ini Film Pertama Perwakilan Dari Indonesia Untuk IMAX Dan Seperti yang Tadi Pak Manoj Bila Untuk Dapat Approval Sesuai Baya Begitu Dapat Approval Dari IMAX Oke Optimist Bismillah Happy Si Happy Ya Sebenernya Jauh Beda Dengan Apa Yang Badar Ngomongin Karena Dari Pas Tau Juga Udah Excited Sebenernya Udah Mulai Repot Dari Pada Saat Kita Test Cam Ini Test Cam Terlama Aku Selama Aku Shooting Test Cam Ribet Banget Karena Emang Dari Test Cam Semua Total Litas Memang Sudah Dilihat Karena Mau Di Approval Dulu Jadi Apakah Kita Memenuhi Kriterianya Dan Ternyata Puji Tuhan Kita Memenuhi Jadi Pada Saat Shooting Juga Udah Pastinya Excited Banget 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 Karena Kita Mewakil Indonesia Bisa Memberikan Yang Terbaik Pokoknya Pastinya Happy Dan Banget Thank Silahkan Mas Ya Kalau Saya apa Ya Tetap Saya Konsisten I'm happy Beyond Gateful Setelah Menghabis Kawak Ke shooting Berbulan Bulan Yang Pasti Menyelan To be honest Apa ya Be part of This Amazing Project Ada banyak Hal Luar biasa Ada banyak Hal besar Di project Ini Pertama Kali Salah satu Indonesia Wisata Yang di IMAX Udah Gitu Dengan Standardisasi Yang Emang Sangat Qualified Sekali Dan Ensemble Kasih Yang Luar biasa Produksi Yang Luar biasa Direktur Dan Tradisi Yang Luar biasa Partner Kolaborasi Yang Luar biasa Apapun Itu Terpacar Itu Saya Bersyukuh Bisa Delibati Project Ini Thank You Semoga All This Hard Work Pate Off Semoga Sukses Bismillah Saya Apa Amin Kamu Berkali Kali Sama Atau Bahkan Melampaui Hasil Penjualannya Amin 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 Thank you Kalau tadi Soal Proses Kan Bagi Jasin Sama Aldi Jadi Semua Case Team Punya Ekor Lebih Untuk Menciptakan Menghasilkan IMAX Ini Terus Kalau Aku Pribadi Sebagai Case Yang Proud Thankful Grateful Happy To be Part Of This Project Dimana Ini Film IMX Pertama Untuk Southeast Asia Atau Asia Tenggara Sangat Berjukur Sangat Bangga Terima kasih Dan Juga Saya Ingin Ucapkan Terima Kasih Kepada Twenty One Yang Kemanagement Yang Dengan Sangat Supportive Bahwa Film Madar 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 Bisa Bisa Tenggara Mereka Juga Mau Mempromosikan Film Indonesia Poinnya Kesana Yang penting Bagi Saya Niatnya Film Indonesia Kita Naikkan Standar Kepada 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 Paling Kalau Dari Iqbal Apa Ya Film Ini Dikerjakan Menggunakan Standar Yang Iqbal Pertama Kali Jumpa Baik Itu Dari Makeup Dan Kita Berkali Kali Kita Ganti Wajah Kita Susunan Rambut Kita Ganti Berkali Tapi Memang Semua Itu Dilakukan Untuk Karya Yang Lebih Maksimal Dan Membuat Agar Penawar Kita Terima kasih Oke Mungkin Satu pertanyaan Lagi Oke Saya Perkenalkan Saya Irma Dari 20 Detik Pertanyaan Saya Apa Yang Berbeda Dari Badarui Di Film Ini Dengan Film Sebelumnya Dan Dari Segi Fisik Dan Penampilan Apakah Tetap Sama Seperti Badarui Sebelumnya Lalu Apakah Lokasi Suting Mas Sama Atau Mungkin Lebih Olror Dari Badarui Semuanya Terima kasih Mas Kimo Oke Untuk Perbedaan Pastinya Ada Badarui Yang Disini Dengan KKN Satu Walaupun Pemperan Sama Mungkin Kita Gue Disini Lebih Banyak Mengolah Tanya-tanya Juga Ke Simpleman Gitu Ya Sebenarnya Itu Dia Bagaimana Pokoknya Saya Mendalami Lebih Dalam Mengenai Karakter Badarui Ini Dan Obusly Disini Kalau Ya Mungkin Slightly Different Tapi Masih Ada Kesan Kesamaannya Yang Pertama Terus Apa Ya Semoga Bisa Lebih Apa Ya Bisa Lebih Memberikan Sesuatu Yang Barulah Untuk Karakter Badarui Ini Dan Ya Pokoknya Kalian Akan Lebih Gimana Dengan Badarui Itu Oke Tadi Kayaknya Ada yang Tanda Angkat tangan Disini Siapa Lagi Yang Bertanya Oke Oh Sorry Lokasi Ya Tadi Terakhir Oh Iya Lokasi Sebagian Beberapa Kita Datang Ke lokasi Yang Kakak Yang Satu Itu Memang Karena Itu Sesuai Dengan Ceritanya Gitu Ya Dan Kita Memang Ngambil Di Titik Yang Sama Sutradara Kita Sangat Merendah Ini Mereka Bangun Di Hutan Bangun Kayak Kolam Sebesar Itu Yang Tadi Anda Lihat Ada Banyak Ular Itu Dibangun Betul Kan Kolam Itu Dibangun Apalagi Dibangun Istana Dibangun Semua Itu Dibangun Oke Saya Dari Adi Dari Kompas Dato Mau Tanya Pak Man Dengan Big Moves Seperti Ini Film For IMAX Seoptimis Apa Sih Anda Dari MD Picture Untuk Melawan Rival Di Lebaran Nanti Itu Pertanyaan Pertanyaan Kedua Untuk Mas Kimo Secara Teknis Shooting Dengan Menggunakan Kamera IMAX Itu Seribet Apa Sih Untuk Kita Yang Belum Tahu Seperti Apa Sih Terima Kasih Secara Big Move Ini Keyakinan Kalau Saya Dari Skrip Sangat Yakin Karena Itu Kami Juga Berani Buat IMAX Kalau Kami Gak Yakin Saya Juga Gak Akan Berani Mikirnya Gak Mau Memalukan Kita Juga Memalukan Film Indonesia Juga Hasilnya Mau Apa Sudah Siap Kalau Lawan Sama Siap Pun Saya Siap Lawan Sama Dokter Sven Kita Berani Kita Menang Jadi Kalau Badarawi Kalau Badarawi Sama Sapa Di Dokter Sven Itu Sapa Yang Itu Starlet Bitch Takut Starlet Saya Kalah Jadi Badarawi Saya Sama Kompetisi Bikin Kita Lebih Pintar Lebih Berani Jadi Saya Tidak Pernah Takut Sama Kompetisi Yang Penting Karyanya Sesuai Dan Diterima Karya Subjektif Ada Yang Bisa Lebih Suka Atau Apa Yang Penting Satu Lagi Film Layan Ditonton Setelah Itu Selamat Kalau Teknikly Kita Menggunakan Kamera Yang Certified IMAX Lumayan Ya Maksudnya Ada Hal-hal Yang Biasanya Kita Let it go Untuk Sebuah Adegan Ataupun Sebuah Shot Kalau Kali ini Kita Harus Bener-bener Memperhatikan Banget Frame Yang Kita Buat Gitu Karena Certified IMAX Camera Memang Lebar Banget Dan Dari Segi Teknis Dan Segala Macem Itu Butuh Requirement Yang Harus Ini Harus Segini Jadi Proses Itu Membutuhkan Waktu Dan Ketekunan Bagi Departemen Bahkan Juga Dari Wardrobe Dari Lahir IMAX Akan Lebih Besar Lebih Tajem Dan Juga Bisa Terlihat Semua Kalau kita Ada Flow Nah Itu Bener-bener Kita Harus Perhatiin Jadi Sebenarnya Teknis Kita Banyak Menyesuaikan Dengan Hal-hal Yang IMAX Jelaskan Ke Kita Disini Saya Terakhir Saya ingin Ucapkan Terima kasih Kepada Simpleman Yang Telah Membantu Project Ini Keyakinan Mungkin Gak ada Disini Juga Tapi Jadi Terima kasih Karena Bener-bener Apa Simpleman Project Ini Tidak Mungkin Terjadi Terima kasih Simpleman Oke Itu Pres conference Untuk Hari ini Kita Mungkin Kita Foto Bareng Dulu Ya Pak Ya Nanti Kita Minta Dibantu Untuk Diarahkan Yes Terima Terima Nanti Terima Terima